Menjelang arus mudik lebaran 2019, sejumlah ruas jalan di sepanjang jalur lintas Barat Sulawesi yang rusak akibat curah hujan mulai diperbaiki. Sejumlah alat berat diturunkan melakukan perbaikan. Sementara untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas, petugas Bina Marga memperlakukan sistem buka-tutup. Sejumlah petugas Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat mulai memperbaiki sejumlah titik jalan yang rusak di sepanjang jalur Transbarat Sulawesi, tepatnya di jalur lintas Desa Soreyang, Kecamatan Bangga, Emacene, Sulawesi Barat. Sejumlah alat berat diturunkan untuk mempercepat pekerjaan. Para petugas melakukan pelebaran dan pengaspalan jalan sepanjang 5 km. Selain pelebaran jalan, petugas Bina Marga juga melakukan perbaikan berupa penambalan jalan yang berlubang di sejumlah titik di sepanjang jalur Transdimajene menggunakan aspal. Akibat perbaikan ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi perbaikan tersendak. Lantaran arus jalan menjadi satu jalur. Para pengguna jalan yang melintas di jalur ini dihimbau untuk berhati-hati karena masih banyak kondisi jalan yang berlubang. Petugas Bina Marga Sulawesi Barat Sumarto mengaku pengerjaan perbaikan jalan di jalur lintas Barat Sulawesi ini ditarget rampung tujuh hari menjelang lebaran. Kita memakimpalkan pekerjaan apa ini? Kita memakimpalkan pekerjaan apa ini? Kita memakimpalkan pekerjaan apa ini? Supaya jalan ini bisa melewati jalan ini dengan nyaman. Perbaikan pekerjaan jalan di jalur lintas Majeni ini diharapkan selesai sebelum lebaran nanti. Pasalnya, jalur lintas ini merupakan jalan satu-satunya bagi para pemudik menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Majeni, Alimuhtar, I News melaporkan.